Intro Saudara-saudariku terkasih salam berkah dalem Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 5 Mei 2024 Hari Minggu Pasca ke-6 Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Permanungan kita diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Inilah perintahku Yaitu Supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu Apa yang diperbuat oleh tuanya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepada kamu Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku Diberikannya kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Saudara ku terkasih Dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan Salah satu perintah penting Yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita Sebagai orang beriman Perintahnya yaitu Supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu Sudara ku terkasih Jaminan ini Jaman ini Menemukan sahabat yang benar-benar tulus Agak sulit Menemukan orang-orang yang setia Itu agak susah Tidak jarang kita menemukan orang-orang yang mengaku diri sebagai sahabat Tetapi sebenarnya perilakunya penuh kepalsuan Di bibir begitu manis Begitu mempesona Begitu menawan Tapi hatinya pusuk Kelihatan ramah Tapi dibalik keramaan itu Ada kepalsuan Tersimpan kebencian Menjadi sahabat ketika kita baik Dan menguntungkannya Tapi saat kita terpuruk Saat kita jatuh Ia akan dengan mudah meninggalkan kita Bahkan dengan mudah mengecam Dan mencaci maki kita Inilah yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita Mungkin saja Orang itu adalah kita Maka injil hari ini memberikan jawaban untuk kita Bila kita ingin meneladani sosok seorang sahabat yang baik Dan benar-benar tulus Mengasihi kita Dia adalah Yesus Ketulusan itu nyata dengan Ia menerima diri kita apa adanya Tanpa syarat Ia tidak memandang fisik Jabatan harta dan kedudukan kita Sebagai seorang sahabat Ia selalu menjaga kepercayaan Dan tidak pernah memalukan kita Ia hadir setiap saat bersama kita Selalu dekat dengan kita Ia tidak pernah mempermalukan kita Saat kita salah ia langsung menegur kita Bukan membicarakan kesalahan kita pada orang lain Saat kita terpuru dan jatuh ia mendorong kita untuk bangkit Dan ketulusan terbesar Yesus adalah Mengorbankan nyawanya untuk menanggung kesalahan kita Sudah aku terkasih Yesus tidak hanya meminta kita menjadi sahabat yang tulus Mengasih sesama Tetapi ia telah meneladaniya Dalam hidupnya Pertanyaan besar untuk kita hari ini Apakah kita sudah menjadi sosok sahabat yang baik Dan tulus Dalam mengasihi Sesama kita Apa kita telah menjadi teman yang baik Bagi sesama kita Moga kita menjadi sahabat yang tulus Ketika menguntungkan kita Moga kita menjadi sahabat yang tulus Ketika keadaan baik-baik saja Tapi bagaimana ketika keadaan tidak baik Ketika sangat mengecewakan Ketika jatuh dan menderita Ketika terpuru Apakah kita tetap menjadi sahabat yang baik Apakah kita tetap menjadi sahabat yang tulus Apakah kita tetap menemani Atau justru mengecam dan meninggalkan Sudara aku terkasih Hari ini kita diajak untuk belajar dari Yesus Berani menjadi sahabat yang tulus Dengan berani berkorban Pada sesama dalam situasi apapun Mau bahagia atau sakit Mau punya harta atau tidak Mau punya status atau tidak Mau terpuruk atau tidak Mampukah kita tetap bertahan menjadi sahabat yang tulus Dan ini memang tidak mudah Kita berdoa Semoga semangat Yesus Yang mau memberikan diri dengan tulus untuk kita Juga menjadi sahabat Semangat kita dalam kehidupan dan kebersamaan kita Menjadi sahabat-sahabat yang baik Dalam segala situasi hidup Amin Semoga Allah yang Maha Kasih Memberkati saudaraku sekalian Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Roh Kudus Nasaret Doakanlah kami Amin Berkah Dalam Terima kasih telah menonton